Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa berbagai laporan dari masyarakat telah dibahas dalam rapat evaluasi Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dimana dalam hal ini yang menjadi fokus Komisi 4 DPRD Kota Jambi, yakni terkait penyeluruhan bantuan sosial, bangunan sekolah, masih semi-permanen, yang kondisi memprihatinkan, dan lain sebagainya. Berbagai laporan dari masyarakat telah diterima oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada tahun 2021 lalu. Baik mengenai kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial pendidikan, maupun kesehatan, dan lain sebagainya. Sesuai bidang yang ditangani oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, yang mewakili Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi menjelaskan, masih ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam pembahasan Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dirinya menjelaskan, salah satunya yakni masih mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Farid berharap para keluarga menerima manfaat atau KPM di Kota Jambi, benar-benar menerima komoditi sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mohon izin saya mewakili pimpinan, terkait dengan sebenarnya masukan, bahwa kami masih harus lebih mengawasi terkait dengan penyaluran tekan. Dalam arti kata, saya berharap bahwa masyarakat atau keluarga penerima manfaat ini betul-betul menerima komoditi yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, Farid juga menjelaskan, untuk sekolah-sekolah yang memiliki bangunan semi-permanen atau tidak layak, juga menjadi perhatian dan juga akan diperjuangkan oleh pihaknya. Hal ini agar para pelajar di Kota Jambi dapat menimba ilmu dengan rasa aman dan juga nyaman.